Dalam diskusi forum legislasi yang digelar oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen, anggota Komisi 2 DPR fraksi PKS Mardani Alisera turut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Mardani menekankan pengaturan struktur penggajian terhadap ASN perlu dilakukan secara baik agar dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem kepegawaian. Selain itu, Mardani pun meminta adanya penguatan fungsi dan kewenangan Komite Aparatur Sipil Negara dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik. Terakhir, politikus PKS ini juga turut menyoroti urgensi penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang kini jumlahnya hampir 2,4 juta orang berdasarkan data terbaru dari Kemenpan RB. Karena itu, struktur penggajian dan lain-lain perlu betul-betul kita tuntaskan dan tidak boleh ayam sama telur. Karena itu, di revisi Undang-Undang ini kita lagi berharap ada tadi harapan teman-teman ASN yang 3,9 itu bisa tuntas. Yang kedua, kita punya kartan terhadap ketigakan, jenis dan spesifikasi pekerjaannya masih masuk kerajaan, termasuk pendidikanan ini. Kalau teman-teman perhatiin, kemarin Nadiem mengatakan perlu tenaga pendidikan 1 juta. Nah, hitungannya begitu. Tapi karena di-breakdown ke teman-teman Menda khususnya, dan teman-teman Menda sampai sekarang ada ketidakjelasan dalam bab penggajian berikutnya dari P3K, Ternyata yang masuk cuma 600, 600 ketika diseleksi dapetnya 300-400 dari target 1 juta. Akhirnya saat yang sama, teman-teman P3K yang urus 2019 saja masih ada yang belum diangkat. Karena pengangkatan semuanya nanti urusannya dengan unit kerja pendaknya. Nah, ini yang mau kita rapikan. Yang ketiga, tentu kita lagi berharap teman-teman ASN seperti juga teman-teman jurnalis kita punya Dewan PERS yang jangka ketikanya membuat ASN, Komite Aparatur Sipil Negara. Dari Jakarta, Sridewi Andeyani, Andi Rezaldi melaporkan untuk Sinpo TV.